Halo semuanya, selamat datang di Hutama ID Bertemu lagi bersama saya di video kali ini Saya mau nyobain menu terbaru dari Pizza Hut Indonesia Untuk menu terbaru dari pizza kali ini itu namanya Pasta Lysius Nah di si Pasta Lysius ini itu mengeluarkan beberapa varian Ada Cheese Lava, Flaming Hot, Salmon Agliolio, Pasta Plater Dan ada juga Klasik Fettuccini Akan tetapi di video kali ini saya mau nyobain cukup satu varian saja Nah di sini saya sudah order lewat Grape Food yang varian Cheese Lava Dengan harga Rp 79.000 Nah di sini saya dapat apa saja ya Nah ada satu buah box aluminium foil Dan ada ini nih si cheese sauce nya ya Langsung saja saya buka dulu nih Wow 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 ternyata ya Di si box ini nya tuh udah ada cheese nya juga ya ternyata Ini ya ada macaroni spiral yang sudah dibalut dengan keju Serta ada ini mungkinnya bagian atasnya tuh daging cincang Tapi terlihatnya lebih cenderung kayak konet ya Nah sebelum pakai si cheese sauce nya saya mau nyobain dulu Ininya doang ya Si macaroni yang sudah ada keju nya Nah dan wow ternyata si keju nya juga udah ada di bagian bawahnya juga cuy Tuh ya bisa dilihat Apalagi kalau dicampur dengan si cheese sauce yang terpisah ini ya Tapi sebelum nyobain yang si cheese sauce terpisah Saya mau nyobain dulu Tanpa tambahan cheese sauce nya Bismillahirrahmanirrahim Oke Untuk si macaroni nya ini lumayan kenyal Ukurannya juga Bisa dibilang ukuran satu macaroni nya tuh lumayan besar Dan Di sini Di si dagingnya Dagingnya tuh lumayan asin ya Jadi untuk dagingnya tuh udah dibumbuin juga Serta di dalamnya ternyata ada potongan smoke beef nya cuy Nah Untuk rasa si cheese sauce nya gurih Dan Kalau dicampur dengan si daging cincang dan smoke beef Saya juga Ngerasain Rasa Smoky-smoky nya ya Untuk rasa si keju nya Gurih Dan Creamy Tapi Kalau menurut saya Gak begitu creamy banget Maka dari itu Saya Campurin ya Si cheese nya Wow Untuk warna si cheese nya sih Terlihat beda ya Yang Udah Ada di si macaroni nya tuh cenderung warna oranye Kalau yang saya tuangin ini tuh cenderung ke kuning Langsung aja nih ya Saya cobain Yang udah ada cheese lava Bismillahirrahmanirrahim Wow Untuk yang si cheese Mungkin yang tadi saya Banjurin tuh Yang si cheese lava nya Untuk si cheese lava nya nih tuh Rasanya benar-benar beda cuy Sama yang si Keju Yang sebelumnya udah ada di si macaroni nya Untuk rasa keju nya tuh Yap Sama gurih Tapi Selain gurih juga Saya ngerasain Rasa yang lumayan creamy Dan saya juga Kayak ngerasain Tambahan oregano Di si Cheese lava nya cuy Jadi tambah gurih Bumbunya jadi benar-benar berlimpah Dan juga Yang saya rasain tuh ini Tambah creamy cuy Makin mantep aja nih Wow Tapi nih ya Kalau kalian lihat tadi ya Udah ada keju Ditambah si cheese lava Mungkin Bakal ngeranya enak Tapi Nyatanya Yang saya rasain tuh Enggak cuy Ini tuh jadi gimana ya Nambah creamy Tapi ada gurih nya juga Yang bikin balance si rasa Biar gak enak Apalagi ada Potongan Smoked beef Dan Cincangan Daging Bikin Rasasi pasta ini tuh Enggak Enak cuy Ini mantep sih Mantep bener Jadi setelah nyobain Cheese lava ini Saya Jadi makin penasaran Dengan varian Pastalicious yang lainnya Kalau Yang nonton video ini Lumayan banyak Saya bakal Nyobain Varian Pastalicious yang lainnya Jadi mungkin Kayaknya segitu aja Video kali ini Tonton terus Video saya yang lainnya Jangan lupa Tekan tombol like Dan komen Saya kedepannya bikin video Apa lagi Dan tentunya Jangan lupa juga Untuk subscribe Dan nyalain loncengnya Biar tiap ada video baru Kalian dapat Notifikasinya Bye Sub indo by broth3rmax